Tanggis isteris diluapkan istri pemilik mobil yang terbakar setelah mengetahui mobil dikedari suaminya hangus. Peristiwa Rabu Balom sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini terjadi depan retail Indomaret Desa Simpang 3, Pagar Gasing, Kecampatan Talo, Kabupaten Seluma. Toyota Agia BD1761DD ini adalah milik P.Brizal, guru P3K yang mengajar di SD Negeri 108 Seluma warga desa Kebangseri, Kecampatan Talo. Keterangan kodis kembang Seri Kusnadi, kejadiannya bermula memiliki mobil yang hendak pergi kemana Bengkulu Selatan bersama temannya Pedro, warga Keluran Mas Mambang, Kecampatan Talo. Dampu dalam perjalannya itu muncul percikan api di bagian belakang mobilnya, sehingga korban berhenti ke pinggir jalan. Menurut keponakannya, seleku pemilik mobil naasi ini diduga menyebabkan kebakaran akibat korseleting kelistrikan pada kabel speaker yang berada di bagian belakang mobil. Api tadi konserian cari ini, di speaker kata. Oh, api itu muncul dari speaker? Informasi. Pemilik yang punya mobil tadi? Oh. Ini isi mobil berapa orang, Dang? Dua orang. Cuma dua orang? Laki bini atau? Enggak, dengan kawannya. Oh, Tino Atau? Lanang Atau. Lanang Atau? Pemiliknya sendiri. Oh. Orang mana? Orang kembang seri. 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 Kemaljatan arus lalu lintas juga sempat terjadi insiden ini. Api baru bisa padam sempurna setelah satu unit armada petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Satu jam lewat, lah. Satu jam lewat, ya. Ini yang padamkan siapa tadi? Padam sendiri. Oh, padam sendiri. Padam sendiri. Masyarakat yang gotong royong. Sampai pemadam. Beberapa jam pasca kejadian, sejumlah sampel berupa abu dan puing sisa kebakaran diambil petugasat reskrim Polres Lumau untuk kepentingan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hari Adion NERB TV melaporkan. Hari Adion NERB TV